ini kemana sih sebenernya ya kita ada di sana deh kalau nggak salah tapi kok gang-gang gini ya restorannya mana ini mah kayak rumah-rumah warga tau aja rumah warga gitu maaf mau nanya pakai apa namanya warung pacar maiyum dimana ya Oh sedih lagi sebelah kiri Oh yang rame itu Pak yang rame Oh makasih banget ya Pak Assalamualaikum Mak Yum bukan Mak Yum Ya Allah Mak Yum apa kabar ya ampun aku tuh sempet denger kabar katanya Mak Mak Yum ini pengen banget didatangin sama tim bikin lapar ya ya dari kapan itu udah lama udah lama aja mas banget tau-tau ada iya tau-tau aja seneng nggak seneng banget ya alhamdulillah kenapa sih pengen didatangin sama bikin lapar jangan cuma-cuma ngetop Mak kalau makanannya enak pasti udah pasti ngetop Amin boleh nggak makita rumtur rumtur dapurnya guys ke dapur Assalamualaikum Hai ini yang anaknya ini anak pertama lagi masak apa kata di sini goreng bawang jago ini enak banget loh guys iya Wow Mak ini resepnya dari mana mak dari Nenek jadi turun-temurun anak wajib tahu ya udah menghilangkan ya ih seru banget nih aromanya udah enak banget nih Aduh aku udah udah nggak sabar pengen coba aja pokoknya empo bikinin kita yang endo-endo ya siap tunggu di meja ya jaring kol ada kan ada-ada ya siap yuk silahkan ke depan aja ya aku tunggu depan ya Wow ada warung pecak yang lokasinya masuk dalam gang dan jualannya di rumah buat kalian warga pondok kacang tanggerang selatan pasti udah pada kenal dong sama warung pecak makyum walaupun jualannya di rumah dan masuk dalam gang mereka menjual aneka menu rumahan yang pastinya bikin lidah berdendang manja kayak ayam goreng yang satu ini walaupun kelihatannya sederhana tapi cita rasanya bikin kalian kangen masakan rumah kan apalagi kalau disajikan sambal dadak satu cobek Wow ngeliat cabai diulek dengan teras kayak begini langsung bikin lambung bergejolak apalagi pas sambalnya ditambahin irisan tomat merah seger dijamin kalian langsung kepengen nyocol kan karena namanya warung pecak udah pasti kita pesen menu pecak juga nih tapi pecak yang kita pesen berbeda dengan pecak biasanya karena pecaknya terdiri dari campuran aneka sayuran rebus kacang panjang timun oyong terong dan pastinya tambah jengkol goreng Wow sayurannya sekebon kayak pindahan dalam satu mangkok ya guys langsung deh di sebor dengan kuah pecak yang merah kayak begini aduh aduh adu dudu jadi hari ini aku seneng banget guys karena aku sama Angel lagi belusukan nyari-nyari tempat-tempat makanan yang bener-bener hidden gem aduh Gusti ini apa nih makanannya guys ini ya ada ayam goreng dadakan ayam goreng ambil kali langsung ya ini ayam gorengnya bener-bener kering banget loh guys ini ini juara banget loh ayam gorengnya fresh banget nih singali ya nyampe nggak sih aduh aroma-aroma terhati nyampe kan ke ruang tamu kalian tuh ya kecup basah dari sama terhati ayam ya ini buat aku kita uwek-uwek dulu ya guys ambil sambalnya wuih wuih ini ya kita uwek-uwek marilah kita makan dulu guys ya bismillahirrahmanirrahim let's go daging ayamnya gurih dan berempas sampai ke pelosok daging yang paling dalam aduh guys aduh Gusti ini ancaman banget sih aku suka banget ya sambalnya tuh enak bener-bener fresh yang dadakan banget gitu betul ya sama sambalnya itu dia tuh terangnya tuh nyata banget dan ini ayam gorengnya tuh gak terlalu neko-neko aku suka banget ya simpel banget tapi rasa gurihnya keringnya definisi cinta banget sama-sama terangnya aduh gitu loh aduh ini jago banget nih yang bikinnya ya si makyum ya hebat nih jago juara tuh lihat sambalnya edun bumbu ungkapan ayamnya tuh berasa ayam goreng rumahan ya jadi kangen masakan mama aku di kampung loh ayamnya wajib kita cocel terus nih guys sambalnya itu jangan dikasih lolos jengkol mau kan? ah boleh aku panggil jengkolnya beb iya beb coba ya jengkolnya sama oyongnya jengkol guys yuk bismillahirrahmanirrahim let's go let's go baru pertama kali ini aku cobain pecak jengkol kayak gini aduh rasanya unik abis guys aduh gustiii ini gak bener definisi endol surendol takendol kendol guna nah wuhh edodo ee jengkolnya capek pidi sesegar itu dan surprise itu tapi berasa masih ada pedes-pedes apa gitu ya rasanya pedes jadi karena itu ada jahenya ada kencur gak sih? kayaknya ada kencurnya deh ada kencur ada kunci juga disitu guys walaupun ini pecaknya cabenya berkeliaran dimana-mana ya tapi dia gak terlalu pedes makanya tadi aku coel lagi sama terasi ini ah iya bener mau dong beb mau? boleh dong beb bebas sok mangga tuh enak banget sih sumpah ini makanannya bener-bener juara sih juara banget sih nih nih ya wak wak lagi ngilayrahmanirrahim mari nih kuapan sultan pangpohok segede kio ya segede lumen orok ngilayrahmanirrahim kalau kesini kalian wajib banget ya guys pesen bakwan jagungnya juga cocok banget nih buat menu pendamping atau temennya meal ini ngomong-ngomong Neng kalau kamu rating nih ya nilainya berapa? dari satu sampai sepuluh aku menilai ya sembilan sama aku sembilan sembilan wah luar biasa warung pecakmaium ini definisi endol-turendol endol-turendol takendol-turendol menang bikin lapar approve kami 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 oh 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 catch me if you can now i wanna show you everything right from the sky just don't break my heart Terima kasih. Kalau lebih lanjut, klik insertlife.com slash Lomba Video Transmedia.